Halo guys balik lagi di YouTube Asko Water Sports hari ini gua ditemenin nama bro gua Ugi yes nah hari ini kita pengen bahasa begini jadi hari ini di hari Sabtu tanggal 29 Oktober 20 jadi hari ini hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 kita lagi distribusi sama Jimny ini Oke udah mulai banyak Jimny is Fomonya Fomonya udah mulai ya udah mulai nih oke nah yang lu pengen bahas apa dulu nih jadi yang ini nih yang mau kelar sebentar lagi nih jadi hari ini benih baru banget beresin pasang Cusco Niko muscoli kit pasang Cusco lift kit Oke lift kita berapa insi lift kitnya dua ins lift kitnya dua karena si yang punya mobil ini dia udah telanjur pakai ban 23570 tadi datang ke sini gas road mobilnya jadi dia nyari solusi gimana caranya ya pakai lift kit dong betul nah mungkin karena ngelihat mobil kita juga udah di lift kit ya kan nah terus setelah dia pasang lift kit perintilan apalagi yang customer ini kebetulan pengen dipasang nah ini perintilannya cukup gede nih kok ini baru banget beres pasang legbar dari bar ya 40 inch input bracket semuanya yang perlu kalian perhatiin adalah rapinya sih IPF jadi semua ini dia pakai karet jadi tanpa merusak sih tulang-tulang mobil jadi lagi mobil-mobil baru ya Nah itu Nah kalau udah mau mau di tes nyala bisa bisa-bisa-bisa Hai nih guys kelihatan nih eh pastinya lain ini belum dibuka ya perlindungan silowat ke pantulannya untuk di bagian depan lagi di pengerjaan ya ya ini mau pasang lamestay lalu lampunya pakai apa nih jadi disini Spotlight nya itu dipakein 950 srl kok 950 srl dan ganti klakson klakson juga karena dari Mitsuba si Ghibli klaksonnya aneh banget suaranya iya klakson jelek banget suara klaksonnya ya klaksonnya cuma satu aneh lagi suaranya cupu mending langsung ganti klakson sekalian kita gantiin klakson jadi dua standarnya satu tuh udah langsung universal pakai sih kabel harness plus relay dari Mitsuba jadi kabel harnessnya bisa untuk mobil apa aja dan klakson apa aja betul 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 oke oke lanjut ini proses udah mau selesai udah mau selesai kok nah yang projekan yang hari ini kita kerjain nih nah ini di ini tadi udah mulai dari tadi udah 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 ada yang kepasang-pasang juga jadi ini Jimmy tadi yang nganterin orang sujukinya kok jadi tadi orangnya yang punya datang kesini baru SPK disini baru SPK baru serah terima baru serah terima di Asko jadi tadi onernya datang kesini tanpa mobilnya dia nungguin olah selesnya datang Asko dan pelatnya masih putih pelatnya putih udah dia cak-cak joknya masih plastik plastikan semua plastikan semua gila gila hari ini keren 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 ganti pelak pakai rice Daytona Daytona berarti gayanya gaya Alto tapi nggak mau di lift kit iya betul kok nah nih kalau misalnya lo pernah penasaran udah kepasang sama BFG nih tuh BFG lebarnya di karena nggak mau di lift kit dia nggak mau terlalu tebel looksnya pengen full ya Yes betul kelihatannya pakai kita pakein ban 235-7016 ya gitu nah perintilan apalagi nih yang menjadi template Asko banget sih sama kayak kayak tadi dia akhirnya disini juga pasang lampu juga lampu spotlight pakai lampstay dari IPF dia pakai spotlight juga pakai 950 ok oke sama kayak tadi jadi tinggal langsung tinggal di nyalain lampunya udah ada spotlight nya benar menggirla juga pelakian play juga ya pastinya betul 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 dan ini ada perintilan apalagi nah ini tu ada perintilan kok jadi si Jimny ini mobilnya mahal tapi dalemannya kurang gitu kurang iya, jadi kayak misalkan baru beli mineral, bingung mau taruh dimana hmm, yah, mana kardusnya nah, bisa pakai ini nih oh ini cup holder dan fold holder jadi bisa naruh HP sama botol minuman juga betul nah, terus juga di si omnya ini, dia pasang dashboard tray juga nih kok, yang baru sampai nah, berarti ini yang wireless apa yang bukan wireless nih? karena kan kita ada dua type iya, sebetul, ini yang non wireless jadi ini beneran buat naruh di depan setir, kalau lihat gambarnya tuh ini, ini nggak ganggu pandangan juga dan nggak ganggu fokus, nyetir juga oke ini, jadi biar lebih nyaman juga nyetirnya kalau lu lagi buka maps betul betul, kalau lu sambil nonton youtube, lu nabrak iya kok on sih nabrak hahaha terus juga ada print printl-an, kayak ini nih kok oh iya jagoan kita dari dulu nih betul dari dulu nih jagoan kita nih ini kalau lu masukin gigi, kan nggak nyala sekarang ini udah bisa nyala semuanya ini semuanya udah ada di youtube channel kita juga dari Nko gua yang sudah ngebahas apa aja part-part Jimny yang kita pasangin di mobil kita sendiri betul gitu nah terus, karena berhubung di belakang Jimny ini eh, bisa dibuka nggak ya? nah, sini 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 Niko ini gua pegangin nah, jadi di Jimny tuh aneh banget ya mobil mahal tapi ini tuh kelihatan gitu kayak oh iya kayak gitu kelihatannya kan nah, untungnya Asko kurang rapih lah kurang rapih bukan jelek kurang rapih ya, jadi ini tuh kayak kurang rapih gitu loh kelihatannya kok nah untungnya Asko punya ini nih dari XIA cover defogernya nih betul jadi barang-barang perintilan aksesoris-aksesoris Jimny dari G-CarMate XIA itu lengkap semua ya kita punya ya lengkap, lengkap banget nah ini pake Daytona yang ivory nah ini ada 5-door lagi yes warnanya hijau stabilo hijau stabilo warna hijau stabilo waduh, ini barangnya apa aja nih Gi ini banyak banget kayaknya proyeknya banyak banget ini tuh datang standar kurang mau dip sih hahaha datang standar kurang mau dip nih nah sebelum dimulai barangnya apa aja estimasi barang ini semua harganya berapa Gi nah nih estimasi barang-barang yang disini sebelum kita mulai dengan harga tersebut dapetnya apa aja estimasi harganya berapa Gi kayaknya kalo ini gua belum hitung sih kok detailnya cuman kalo misalnya liat mata kayak gini estimasi mungkin kurang lebih di 140-150 kali ya 140 juta sampai 150 juta lu bisa mendapatkan barang ini semua iya betul gila karena ini peleknya Ford Ford ini harganya harganya aja udah 50 juta dan ini dia ini limited edition kali ya karena ini keluaran terbaru dari race ini TE37 XT 4J UL UL itu ultralight sampai ada ditulis nih di engraving nih udah nih jadi beda dengan TE37 XT lainnya bener emang ini pilihan Xiaomi pas banget nih pake sih nah dengan harga dengan harga sekitar 140-150 udah include band dong udah udah nah jadi bandnya juga disini ada ini kok nah BFG lagi BFG lagi BFG lagi BFG lagi ukurannya sama sama yang disini dipake ukurannya itu di 235 XT 70-16 oke untuk lift kit dulu kita main di kaki-kaki dulu kaki-kaki ini ini juga dipakein Cusco 2 inch juga sama kayak yang sebelumnya yang tadi yang awal itu jadi karena kebetulan bandnya ini udah 235 XT 70-16 biar solusi tidak nyangkut-nyangkut dan enak dipake ya pake lift kit oke gitu oke lalu pelek kan tadi udah gue bahas betul lampu-lampuan lampu-lampuan disini ada sama kayak sebelumnya ada lampstay juga terus ada 950 SRL gue pakein untuk spotlightnya fog lamp gue pakein juga yang dual color dari IPF juga ya dari IPF juga jadi bisa ganti warna kuning bisa ganti warna putih juga jadi nanti terserah apabila jalan tuh pennya kayak gimana tuh atur aja yes lalu ini lampu lightbar nah betul lampu lightbar juga sama dipakein juga emang si om ini tuh pennya mobilnya sepul spek gitu betul dan fun factnya ini mobil abis tadi gue cek kilometernya baru 83 perak 83 perak dan fun factnya lagi tadi gue tanya mobilnya kapan dateng baru kemarin malem kemarin malem mobilnya baru dateng dikirim ke kita siang ini langsung mau di modi ya maksudnya nih 2 jimni terakhir jimni baru semua nih jimni jimni baru yang gak betah di garasi harus full spek kalo udah nyampe di garasi harus full spek bener 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 nah ini ada apa ini nah ini ada roof rack kok jadi kemarin kan karena mobil si jc74 ini baru dan IPF ini baru ngeluarin juga si roof rack buat 5 pintu oke dan kita punya barangnya dan ini last stock nih oh ini last stock last stock abis 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 yang ada lumayan banyak karena emang demandnya tinggi banget yang pake si jc74 yaudah abis langsung dipakein berarti ini roof rack dari IPF dari IPF juga oke berarti lampu barang-barang IPF juga cukup banyak ya yang kita punya banyak dan barang-barang XEA juga gua liat banyak ada musuba juga yes betul dan ini beda dari yang tadi nih betul kok yang tadi gua bilang nah tadi kan koko bilang kan ada yang wireless sama non-wireless nah yang ini itu deh yang wireless nih ko jadi bisa naruh HP sambil ngecas oke jadi kalo kalian HPnya udah bisa wireless charging berarti langsung bisa langsung bisa ini tuh fungsinya karena dapet banget sih apalagi buat orang-orang yang hobinya naik mobil keling Jakarta nih enak banget yes kalo punya mobil Jimny mah overland sih bukan di Jakarta doang lah iya kadang-kadang kan kayak gini kepake nih kalo lagi di Jakarta betul jadi fungsinya dapet overland dapet buat dalam kota juga dapet yes pastinya dan banyak ya ini ada perintilan-perintilan juga ada cup holder ada shift cover lagi yang light ada shift lock cover oh ini nih nah ini yang kayak di Jimnynya Asko nih yes nah ini sepion coba dibuka lagi boleh ini sepion lebih besar daripada standarnya tapi covernya itu kayak grill Jimny bener gak betul lucu banget emang emang ini andalan ini kalo misalkan temen-temen liat detailnya betul kayak grill Jimny boss kayak grill Jimny banget ini bener-bener tinggal tinggal plug and play ya ini tinggal dibuka doang masukin pelasan beres gitu dan ini udah white mirror anti anti silau anti silau udah biru udah biru dia tuh bagus banget bagus banget baut pastinya baut mesti diganti dong karena kebetulan velakini race juga jadi disini udah gue siapin juga race kok bautnya oh bautnya race ada lock nutnya jadi gak dimaling orang ya iya bener oke udah berarti ini tanggal 26 Oktober kita selesain 2 Jimny Ivory yang ini proyek yang cukup lumayan ya banyak jadi kita lanjutkan belinya juga gak tau nih omnya bakal nambah lagi apa enggak betul karena disini masih ada beberapa parts yang memang si omnya belum pake juga ya iya betul oke dan nanti kita tinggal kasih liat hasil sinematiknya dari yang 3 door hasil selesainya seperti apa dan yang 5 door ivory juga selesai seperti apa oke ditunggu ditunggu guys olas temen sub bio ab necesario tau hu lu lu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton